Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas Pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran Nah disini saya telah membuat 4 soal Langsung saja saya bahas setelah nomor 1 Soalnya apa? 6 1 per 4 dikurang 3 1 per 5 Nah untuk menjelaskan soal seperti ini Berarti kita harus merubah dulu menjadi pecahan biasa terlebih dahulu Nah 6 1 per 4 ini pecahan campuran Kita ubah menjadi pecahan biasa 4 kali 6 itu 24 24 tambah 1 yaitu 25 Per 4 Dikurang Nah 3 1 per 5 ini pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa 3 kali 5 itu 15 Tambah 1 itu 16 Per 5 Nah karena disini penyebutnya ini belum sama Arti kita sama-sama penyebutnya Itu biar sama-sama 24 kali berapa hasilnya 20 Yaitu 4 kali 5 5 kali berapa hasilnya 20 Yaitu 5 kali 4 Nah karena disini penyebutnya kali 5 Berarti pemilangnya kali 5 Disini kali 4 Kali 4 Tinggal kita kalikan saja 25 kali 5 itu 125 Per 4 kali 5 itu 20 Dikurang 16 kali 4 yaitu 64 Per 5 kali 4 itu 20 Nah Karena disini kan penyebutnya ini sudah sama Berarti bisa kita kurangkan 125 dikurang 64 Yaitu 61 61 Per 20 Nah karena disini kan pemilangnya itu lebih besar daripada penyebut Berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran Per 3 Per 20 20 kali 3 itu 60 Berarti sisanya 1 Jadi jawaban nomor 1 adalah 3 1 Per 20 Nah kita lanjut soal nomor 2 Soal nomor 2 adalah apa? 3 2 Per 5 Dikurang 2 3 Per 5 Sama kita ubah Dulu menjadi pecahan biasa terlebih dahulu 5 kali 3 itu 15 15 Tambah 2 itu 17 17 Per 5 Dikurang 5 2 3 per 5 ini kita ubah menjadi pecahan biasa Berarti 5 kali 2 itu 10 10 tambah 3 itu 13 Per 5 Nah karena disini penyebutnya ini sudah sama Berarti tinggal kita kurangkan saja teman-teman 17 kurang 13 yaitu 4 Per 5 Jadi jawaban nomor 2 adalah 4 per 5 Lanjut ke soal nomor 3 Soal nomor 3 itu apa? 3 1 per 4 Dikurang 1 1 per 2 Sama kita ubah menjadi pecahan Biasa terlebih dahulu 4 kali 3 yaitu 12 12 12 tambah 1 yaitu 13 13 Per 4 Dikurang 1 1 per 2 Berarti kita ubah menjadi pecahan biasa 2 kali 1 2 2 tambah 1 yaitu 3 Per 2 Nah kita samakan penyebutnya itu biar sama-sama 4 berarti 4 kali berapa hasilnya 4 4 kali 1 2 kali berapa hasilnya 4 itu 2 kali 2 Ini kali 1 Ini kali 2 Tinggal kita kurangkan saja 13 13 Per 4 kali 1 itu 4 Dikurang 3 kali 2 yaitu 6 Per 2 kali 2 yaitu 4 Nah karena disini kan penyebutnya ini sudah sama-sama 4 berarti bisa terkurangkan 13 dikurang 6 yaitu 7 Per 4 Nah karena ini pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut berarti bisa terubah menjadi pecahan campuran Dapat 1 Per 4 4 kali 1 4 Berarti sisanya 3 Jadi jawaban nomor 3 adalah 1 3 Per 4 Lanjut ke soal nomor 4 3 5 Per 6 Dikurang 1 1 per 4 Sama kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu 6 kali 3 yaitu 18 18 Tambah 5 yaitu 23 23 per 6 Dikurang 1 1 per 4 Terubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu 4 kali 1 4 4 tambah 1 yaitu 5 Per 4 Nah Karena disini kan pembilangnya ini Penyebutnya ini belum sama Berarti kita samakan penyebutnya itu biar sama-sama 24 6 kali berapa hasilnya 24 yaitu 6 kali 4 4 kali berapa hasilnya 24 yaitu 4 kali 6 Dan disini kali 4 berarti pembilangnya kali 4 Ini kali 6 berarti pembilangnya kali 6 Tinggal kita kalikan saja 23 kali 4 yaitu 92 Per 6 kali 4 yaitu 24 Nah karena disini kan penyebutnya ini sudah sama-sama 24 berarti bisa kita kurangkan 92 dikurang 30 yaitu 62 Per 24 Per 24 Karena disini pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut berarti bisa terubah menjadi pecahan campuran Dapat 2 Per 24 24 kali 2 yaitu 48 Berarti sisanya itu 14 Jadi jawaban nomor 4 adalah Dua 14 per 24 Cukup mudah bukan? Nah itulah cara kita Melakukan pengurangan pecahan campuran Dengan pecahan campuran Sekian dan terima kasih Apabila suka dengan video ini Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe Dan jika ada pertanyaan Teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh